Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuliskan, Wakil aku furanun ni'amati lukmun wasuh batul ahmati suhmun. Kufur ni'mat merupakan suatu perbuatan yang tercelak dan berteman dengan orang Ahmad itu adalah ar-radun. Jadi orang-orang yang tidak mau mensyukur ni'mat itu merupakan perbuatan yang tercelak. Kemudian bersahabat dengan orang Ahmad, orang bodoh, itu merupakan racun. Kenapa? Karena terkadang keahmatan dia itu bisa menular kepada diri. Sekarang mari kita lihat apa penjelasan Imam Nawawi dalam Nasa Ibn Hajar. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau kita mendapatkan ni'mat, ya ni'mat apa saja ni'mat lahir, ni'mat badi, ni'mat ilmu, ni'mat ilmu, ni'mat hati. Kemudian kita tidak mau mensyukuri, nah perbuatan tersebut merupakan tanda bahwa jiwa orang tersebut merupakan jiwa yang rendah. Jadi orang-orang, apa itu Ahmad? Ahmad adalah meletakkan jiwa yang rendah. Dia mengatakan sesuatu tidak pada tepatnya, tetapi dia tahu. Dia tahu salah tetapi tetap diperjakan, terus bahagia. Berbuat zolim dengan sengaja. Contoh ini, kalau menyerah Agus Tusan kan banyak orang-orang yang berpakaian bencong, bansi. Itu kan mereka sebetulnya tahu, bukan pakaian dia. Tidak benar, tetapi tetap dilaksanakan. Ya itu namanya Ahmad. Bisa jadi racun. Artinya kalau kita berteman dengan orang-orang yang Ahmad, yaitu orang yang zolim. Tetapi dia tahu kezolimannya tersebut. Ibu sukmun bisa jadi racun. Ayu wairu mubarokin. Segera saya orang-orang yang berkahi. Kamar wakaya. Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Jadi dalam suatu hadis dikatakan kita itu harus putus hubungan dengan orang-orang Ahmad. Kenapa? Ya salah satu ini bisa menular. Contoh misalnya kita berteman dengan orang-orang yang petit. Kita baik hati suka memberi. Kemudian kita berteman dengan orang petit. Nah orang-orang yang pikir. Siapa tahu. Si bisul kita yang tertular pikir. Bukan orang pikir. Yang tertular kita menjadi. Suka memberi racun. Nah itu ya perjauhan itu sedikit banyak akan mempengaruhi diri. Kita oleh tanda itu sebaiknya hindai dari berkata orang-orang yang tidak baik. Tuhan. 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 Jadi ada dua perilaku. Yang apabila dua perilaku tersebut dilaksanakan oleh seseorang. Maka orang tersebut akan dictata sebagai orang yang syukur dan orang yang sabar. Sebaliknya, kalau orang tersebut tidak memiliki dua karakter yang tadi itu, maka dia tidak akan ditulis sebagai orang yang syukur dan orang yang sabar. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Apabila dua perkara tersebut dimiliki oleh seseorang, maka seseorang tersebut akan ditulis sebagai orang yang sabar dan orang yang bersyukur. Apa kedua tersebut? Yang pertama, kalau melihat pada urusan agama, maka kita melihat pada yang lebih tinggi. Misalnya kita melihat Ustaz, Ajinan, ah saya ilmunya kepingin seperti Ustaz, seperti Ajinan. Misalnya kita tahu ada orang yang rajin sholat jamah lima waktu, ah saya juga kepingin sholat jamah lima waktu. Nah, kita gitu di atasnya. Lalu kalau melihat pada urusan duniawi, kita itu melihat kepada yang lebih rendah. Misalnya kita, kalau dalam barang kendaraan misalnya kita hanya punya mobil, orang laki, melihat orang yang lain punya motor. Kalau yang punya motor, buat orang lain punya sepeda. Yang punya sepeda, buat orang lain jalan kasina. Dengan melihat pada urusan dunia kepada yang lebih rendah dari kita, maka kita akan simbul rasa syukur. Dan muji Alhamdulillah sisi, saya berjadik kasih ni'mat lebih baik dari orang itu. Misalnya terus. Nah, kalau orang punya dua karakter tersebut, maka kita itu akan bisa menjadi orang yang syukur dan menjadi orang yang rabat. Kalau sebaliknya, kalau nggak bisa, Pak Asifah mengkongeluh sisi, saya berjadik kasih ni'mat lebih baik dari orang yang berjadik. Pak Asifah mengkongeluh sisi, saya berjadik kasih ni'mat lebih baik dari orang yang berjadik. Jadi, yang kedua, orang yang kalau dalam urusan agama, dia melihat kepada yang lebih bawah. Misalnya dia suka sholat jamaah lima waktu. Melihat orang yang berjadik, saya suka jamaah lima waktu ke hari semalam. Dia nggak pernah jamaah. Nah, dengan seperti itu, maka dia tidak akan bisa menjadi orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Kenapa? Karena dengan melihat orang lain lebih rendah, kita itu akan uji. Takah? Sebaliknya, kalau dalam urusan dunia, ini orang itu melihat yang lebih tinggi. Saya cuma punya sepeda kontel, orang lain punya sepeda motor. Saya cuma bisa makan sehari dua kali, orang lain bisa tiga kali. Nah, gitu. Nah, dengan sifat seperti itu, maka dia tidak akan bisa syukur. Dia akan hanya bisa mengeluh. Saya cuma dikasih uang, risiko, sebulan, satu sisa. Orang lain bisa sepeda motor, terus mengeluh. Jika seseorang punya sifat tersebut, yaitu dalam urusan agamanya dia melihat kepada yang lebih bawah, tetapi dalam urusan duniawinya dia melihat kepada yang lebih tinggi, maka dia itu akan menjadi orang-orang yang mengeluh. Tidak syukur, tidak syukur. Tidak syukur, tidak syukur. Hadis ini merupakan hadis yang mencakup hampir semua kebagusan. Dengan kata lain, kalaulah seseorang bisa melaksanakan hadis ini, tentu dia akan bisa menjadi orang yang baik. Yaitu, dia dalam urusan agama melihat yang lebih atas, urusan duniawi melihat yang lebih bawah. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Menjadi urusan agama dia melihat yang lebih bawah, urusan dunia dia menjadi yang lebih atas. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa lagi ke subscribe channel ini. Rabbana taqobbal minna innaka anta sami'ul alim wa sub'alaina innat anta tawabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa asyubi ilaih walafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.